Seni Hidup Minimalis Frenstein J Kesimpulan Setiap orang memiliki alasan berbeda dalam menerapkan cara hidup minimalis. Mungkin Anda memilih buku ini karena merasa laci Anda terlalu seksak dengan barang, kamar Anda terlalu berantakan, dan lemari Anda nyaris tak dapat ditutup. Mungkin Anda sadar bahwa berbelanya di pertekuan dan terus-menerus membeli tidaklah membuat Anda bahagia. Barangkali Anda memikirkan dampak konsumsi terhadap lingkungan dan cemas bahwa anak cucu Anda mungkin tak akan bisa menikmati air dan udara bersih. Dua hal yang sepatutnya menjadi hak mereka sejak lahir. Harapan saya, semoga semua saran yang telah dituangkan dalam buku ini bisa menginspirasi Anda untuk merapikan rumah, menyederhanakan hari-hari, dan hidup lebih ringan di dunia. Pesan ini mungkin jarang sekali terdengar di tengah masyarakat yang menganggap lebih banyak lebih baik. Bahkan pesan sebaliknya lah yang lebih nyaring digaungkan. Kemanapun berpaling, kita diminta untuk mengkonsumsi sesuatu oleh iklan, majalah, papan iklan, radio, dan segala bentuk tayangan komersial di bus, bangku publik, bangunan, kamar mandi, bahkan sekolah. Hal ini karena kanal media tradisional umumnya dikendalikan oleh mereka yang merauk untung dari konsumsi kita. Menerapkan cara hidup minimalis mungkin akan merasa seolah kita sedang berenang melawan arus. Anda akan bertemu dengan orang-orang yang merasa terancam oleh tindakan yang melenceng dari tatanan yang sudah ajeg. Anda mungkin akan mendengar bahwa kita tak dapat hidup tanpa mobil, TV, atau ruang tengah yang penuh dengan perabot. Kemudian, bahwa kita tak akan sukses tanpa pakaian mahal, gawai elektronik terbaru, dan rumah terbesar yang bisa kita beli. Jangan percaya, kita semua tahu bahwa mutu kehidupan tak dipengeruhi oleh barang konsumer dan bahwa barang bukanlah ukuran keberhasilan. Dan jangan khawatir, Anda tak sendiri. Perluas pandangan Anda jauh melebihi isi media, dan Anda akan menemukan banyak orang-orang yang berpikiran serupa. Tak hanya itu, cobalah dengan santai menceritakan kepada rekan kerja atau tetangga bahwa Anda sedang mengurangi jumlah kepemilikan Anda. Kemungkinan besar Anda akan disambut dengan helaan nafas dan komentar semacam, aku juga ingin seperti itu. Setelah perkembangan di dunia perekonomian dalam beberapa dasar warsa terakhir, semakin tumbuh kesadaran mengenai konsumsi dan minat terhadap hidup yang lebih sederhana dan lebih bermakna, bahkan semakin besar. Internet pada khususnya bisa menjadi sumber informasi dan dukungan. Pada tahun-tahun terakhir, jumlah blog dan situs yang membahas mengenai hidup minimalis, serta kesederhanaan yang dicapai secara sukarela bertambah signifikan. Anda bisa mencoba turut serta dalam diskusi mengenai topik ini. Cara ini efektif untuk menjalin hubungan dengan sesama minimalis, bertukar teknik merapikan rumah, dan menemukan inspirasi serta motivasi untuk terus berada di jalur ini. Melangkah keluar dari status quo memberikan perasaan tenang dan tentram. Saat Anda mengabaikan iklan dan meminimalkan konsumsi, tak ada lagi alasan mendambakan suatu barang, tekanan untuk membeli, dan stres untuk membayar suatu barang. Rasanya seperti mengambil tongkat ajaib dan menghapus semua sumber kecemasan serta masalah dari hidup kita. Cara hidup minimalis membawa kemerdekaan. Merdeka dari utang, dari kondisi berantakan di rumah, dan dari kompetisi. Setiap orang berlebih yang Anda hapuskan dari hidup Anda, sama dengan mengangkat beban dari pundak. Kini daftar belanja Anda tak sepanjang dulu lagi, dan jumlah barang yang harus kita cari, beli, bersihkan, rawat, dan asuransikan sudah berkurang. Tak hanya itu, tanpa keharusan mengejar status atau menyaingi tetangga, Anda mendapatkan waktu dan energi baru untuk mewujudkan hal-hal lain. Seperti menghabiskan waktu bersama anak-anak, ikut serta dalam kegiatan lingkungan, dan merenungkan makna hidup. Kemperdekaan itu yang kemudian memberikan kita peluang luar biasa untuk menemukan kembali inti dari kita. Inti diri kita. Saat mengidentikan diri dengan merek dan mengekspresikan diri melalui materi, kita sesungguhnya kehilangan esensi diri kita. Kita menggunakan barang mencerminkan sitra tertentu dari diri kita. Singkat kata, kita membeli suatu sosok untuk ditampilkan kepada dunia. Lebih jauh lagi, kita juga sibuk mengurus barang, berpergian ke sana kemari, membeli ini dan itu, sehingga tak punya waktu untuk berhenti sejenak dan memikirkan hal-hal yang sungguh kita minati. Saat menjadi minimalis, kita mengupas semua lapisan itu untuk mengungkap diri kita yang sejati. Kita bisa meluangkan waktu untuk merenungi diri hal-hal yang kita anggap penting dan hal-hal yang membuat kita benar-benar bahagia. Kita mengoyak dan keluar dari kepompong kehidupan konsumtif lalu melebarkan sayap sebagai penyair, filosof, seniman, aktivis, ibu, ayah, pasangan, dan teman. Yang utama, kita ini memaknai diri melalui tindakan, cara berpikir, dan siapa yang kita cintai, bukan lagi melalui barang yang kita beli. Ada sebuah kisah kuno dari ajaran Buddha tentang seorang pria yang datang ke hadapan Master Zen dengan tujuan mencari bimbingan spiritual. Namun, alih-alih mendengarkan, pria itu justru sibuk bicara tentang gagasannya sendiri. Setelah beberapa saat, sang guru menghidangkan teh. Ia mengisi cangkir tamunya dan terus saja menuang hingga teh tumpah membasahi meja. Tamu yang terkejut berseru memperingatkan bahwa cangkirnya sudah penuh. Lalu bertanya, mengapa sang guru tak berhenti menuang? Sang guru menjawab bahwa seperti cangkir itu, si tamu telah begitu penuh dengan pikiran dan pendapatnya sendiri hingga takkan mampu belajar apapun juga hingga kepalanya kosong. Hal yang sama terjadi pada hidup kita jika terlalu penuh. Kita pun tak punya lagi ruang untuk mengumpulkan pengalaman baru. Bahkan, kehilangan kesempatan untuk mengembangkan diri dan memperdalam hubungan kita. Menjadi seorang minimalis membantu memperbaiki hal itu. Dengan mengeluarkan barang berlebih dari rumah, jadwal, dan pikiran, kita berarti mengosongkan cangkir kita sendiri. Memberi diri kita kapasitas tak terhingga untuk hidup. Cinta, asa, mimpi, dan kebahagiaan yang berlipat-lipat. Jangan lupa like, share, dan subscribe cho kênh La La School Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Terima kasih telah menonton!